Nanti tinggal sama saya dulu ya, sebelum ketemu sama keluarganya ya. Oke bu, ngomongnya baru dua minggu. Gitu, biar enggak basah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman saya preber semuanya, siang ini saya melihat seorang pemuda yang rambutnya sudah gimbal. Dia tidur di bawah pohon, apa rumput kecil-kecil, di pinggir jalan persis. Saya mohon doanya mudah-mudahan yang bersangkutan masih bisa diajak komunikasi sehingga bisa kita batu. Tuh, tuh, tuh. Nah, kelihatan ya. Coba, coba, coba. Nah, bentar, 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 karena ini jalan raya. Yuk, 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 pelan, 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 pelan. Namanya siapa? 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 Marta. Marta, orang, orang Batak? Orang Medan? Enggak. Orang mana? Jember kok namanya Marta. Tadi ngapain di situ? tipis sudah makan belum belum makan lapar lapar ayo eh lapar apa enggak iya nggak lapar kita minggir aja karena posisinya kita di pinggir jalan mau pulang Jember mana nama ibunya siapa coba saya mau nanya ini coba duduk nama ibu kandungnya siapa Ibu Novi nama tempatnya Kasmin sampai Hai di sini loh setengah bulan setengah bulan sebelum dari sini sampai dimana tidurnya di sana jadi masnya ini sering tidur di trotoar bener Hai saya mandiin saya kita rapiin baru nanti kita antar pulang mau Oh baru-baru-baru kita mandiin boleh tadi ya kita anu kita potong dulu aja kita potong aja di sini nanti mandinya gampang ayo jodoh aja dulu yuk ambil alatnya temen-temen semuanya kasihan dia masih bisa komunikasi kita potong rambutnya bismillahirrahmanirrahim ya Allah iya sudah dibersihkan ya Mas bener apa enggak kamera agak deket Mas gini eh mengaku warga Jember mengaku warga Jember ya udah mudah-mudahan bener nanti kita antar pulang kok aneh ya kok cepet ya padahal eh sudah apa baru setengah bulan tapi setengah bulannya di sini kalau disana kita nggak tahu kalau bisa jangan digundul di siapkan alat potongnya nggak papa yang penting jangan digundul mungkin kalau digundul kayaknya ini nanti dirapikin aja jadi yang penting jangan digundul mudah-mudahan nah bisa kan pelan-pelan jadi masnya ngaturah runahnya curah eh curah curah dagir kita mandiin kenapa mas kok luar di rumah nanti kita anuai kita tampung di rumah dulu kan masnya masih bisa jajak komunikasi mudah-mudahan jadi teman-teman semuanya saya mengucapkan terima kasih ya Alhamdulillah eh dengan bantuan teman-teman semuanya untuk channel YouTube rumah belajar baik semakin bisa bermanfaat Alhamdulillah nanti akan kita perbesar eh penampungan tempat-tempat orang-orang terlantar dan dengan gangguan jiwa Pak ye Nopo ambilkan yang satunya aja yang 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 anu yang lebih tajam yang warna biru yang baru kasihan ya masih-masih bisa jajak komunikasi kita bawa ke rumah iya mudah-mudahan aja beliau ini bukan termasuk orang dengan gangguan jiwa namun orang terlantar aja ini rambutnya sudah ngibal di iya mudah-mudahan aja Hai Waalaikumsalam ter hai 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 tinggal kasih anu yang warna kuning tadi Mas jadi Hai 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 mudah-mudahan nanti ketemu lagi jadi masnya ini tadi kita temukan eh di pohon situ tuh ya tadi kita temukan di sana Kak hai 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 persiapan kita ke Jember lagi ya hai 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 ngetemasnya pulang hai 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 Mas, Pak, begitu? Informasi dari si Bapak, sama, sama pemilik rumah, bahwasannya Mas ini baru kurang lebih satu minggu. Ada di posisi sini, dan kalau dia tidur itu dibawa trotuar tadi ya, dibawa jembatan. Ini tadi kita ketemukan persis, dia nyebrang terus posisinya tidur di semak-semak. Makanya tadi kita ambiri, Alhamdulillah dia bisa diajak komunikasi. Dia mengaku dari Jember, namanya siapa? Namanya si... Namanya si Marta. Kita mandiin dulu, nanti saya minta tolong, mungkin ada warga Jember, atau video ini bisa di-share. Jadi nanti segera ketemu dengan keluarganya, dan insya Allah nanti kita akan antar pulang ke Jember. Mas Marta. Kenapa kok namanya Semen Marta, Mas? Memang lahirnya rumahnya Marta ya? Belakang. Sampun Pak, nanti tinggal, nanti habis mandi dibersihin. Oke. Kita dimandik di sini. Pak, matur sembahin dulu. Alhamdulillah baik. Ayo, Mas. Beliau namanya Marta. Mudah-mudahan. Nggak, Pak. Mudah-mudahan nanti segera ketemu. Dengan keluarganya, ya. Udah berapa lama nggak pulang? Eh? Setengah bulan. Masak setengah bulan? Oke, siap. Alhamdulillah. Ya Allah. Pun, wonton Pak? Pun. Pun. Lengkap. Pakai pak, Pak. Ngetan mawon. Ayo. Sampain duduk yang bagus. Sudah, duduk, duduk, duduk aja. Sampain selonjur kakinya. Kakinya selonjur. Ini tak lepas. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak apa-apa. Sudah, Wih. Wah, mati sendiri lagi. Sekar, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Masih mau mati. Masih, Dik. Oh, jadi siram. Masih. Kok banyak bener tatu ini sampehan? Eh? Berdiri dulu, berdiri. Berdiri. Ya Allah. Mudah-mudahan cepat ketemu dengan keluarganya. Ya, Mas, ya? Dik, ini potongan, Dik. Eh? Saya aja yang sama. Oh, gitu? Kalau sampe nanti gak bisa bersih. Cuma mukanya begini. Tak kuopro, diem. Ambil gosok gigi, Mas. Sekalian, Mas. Biar bersih sekali ya. Bener-bener bersih. Diam, diam, diam. 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 Gini, pantatnya tak nubersin. Diam ya. Diam ya. Mas, Tunggu. 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 Loh, lho. Loh, lho. Loh, lho. Ini, Kak. Loh, lho. Ini, Kak. Ini, ini. Alat potong, Dik. Itu, tak potong. Anu, ya, dikasih. Pak, matur sembanuan loh. Oke, sampe-same. Nah, duduk yang bagus. Ya, duduk. Sudah gosok gigi. Ini kaki, ya. Oke. Ayo, nantuk. Masih ada betadin, kan? Selonjor, Mas. Selonjor, selonjor. Bapaknya baik. Oke, pun. Alhamdulillah. Berarti banyak. Bawang terangin lagi. Bawang terangin lagi. Bawang terangin lagi. Semuanya, Pak. Oke. Kepala, Dik. Kepala, Dik. Masih kuatari. Gak ikut, Dik. Ini, matikan dulu. Pak. Diam, Mas, ya. Diam, ya. kalau kepotong takut kepotong burungnya kalau kepotong burungnya kayak apa berarti memang orang terlantar aja dia bukan orang dengan gangguan stop mas enggak tahu ya ini tetap bersih telinganya dulu ya Allah mau pulang kan mau pulang kangen sama ibu enggak ibu masih ada sudah meninggal bapak oh bapak ada iya memang sakit jumper itu mesti anu ya curah-curah ya dulu kita nemukan orang yang curah juga ya kan bisa bahasa Madura bisa pakai bahasa Madura enggak kayak apa bahasa Madura kalau makan apa bahasa Madura nya kalau terima kasih kesuun kesuun selangkung itu apa selangkung itu apa selangkung itu apa selangkung itu terima kasih selangkung itu terima kasih bener mas ya nanti tinggal sama saya dulu ya sebelum ketemu sama keluarganya ya oke bu ngomongnya baru baru dua minggu dua minggu gitu biar enggak basah ya yuk ya alhamdulillah habis ini makan ya belum makan dan lo kok enggak usah emang campain enggak lapar iya lapar kalau lapar kalau misalkan ada orang yang ngasih makan enggak apa-apa masya Allah bapak ibu wajah nah itu dik jangan campain gitu dik sudah biar anu Pak Adi yang iya Pak iya ayo binara sini mas sini 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 duduk sini mas namanya siapa Marta Pak mas Marta ayo Pak Marta sini ya makan ya dan matur sembanun makan dulu ya nah ini kita ketemu sama orang yang baik sekali kita ini tadi rencana kita kita mau belikan makan namun bapaknya sekeluarga langsung makan disini aja Pak Purnomo Pak Pak berarti pulang pergi masak Allah akhli meriki berarti Pak jadi bapaknya ini seorang anggota TNI yang sangat luar biasa mau kemana lo enggak lo enggak ini dikasih nah Alhamdulillah dan matur sembanun sampai sampai tak terpulang kalau sudah ketemu kalau sudah ada kabar keluarga baru saya antar pulang ya kalau belum tinggal di tempat saya dulu ya mau mau ya boleh sampai punya berapa saudara Alhamdulillah bilang apa sama Ibu loh ini buat jenengan mau tak suapin mau tak suapin atau makan sendiri Alhamdulillah tak tuang sini ya biar enak ya tapi harus habis ya habis kan ayo sudah jangan ditanya dulu kasihan dia mengaku dari Jember pelan-pelan pelan-pelan nah nanti kita akan share mudah-mudahan seperti yang lainnya nanti begitu ketemu alamatnya nanti akan kita antar sekali lagi saya mewakili Mas Marta mengucapkan terima kasih Pak Kemendan mudah-mudahan berkah barokah karena kita tidak tahu amal perbuatan kita yang mana yang menjadikan Allah Ridho untuk kita ya Ibu Matur Sembanun ini Kemendan sama keluarganya baik sekali kita dijamu sabar sabar ini dihabisin ya Nambah 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 Pelan-pelan santai santai iya namanya orang kan lapar mungkin saking laparnya Pak Kemendan habisin dihabisin dihabisin ini jari wong lamungan dihoyup sampai ente ayo dihabisin dihabisin harus habis sampai kuah-kuahnya jari wong lamungan biar ayo dihabisin lagi habis Alhamdulillah Nambah ya Nambah lagi mau sudah Pak ayo ini diminum dihabisin dihabisin minumnya ayo iya iya lebih enak lebih seger sudah persiapan pulang ya habisin saya tak minum bismillahirrahmanirrahmanirrahim kepingin pulang gak kepingin pulang di rumah ada siapa di rumah saudara ada di rumah ada siapa bapak ada terus saudara ada siapa aja nama saudaranya sih ayo namanya sampein marta punya adik gak adiknya namanya siapa oh adik lupa nama kakaknya siapa rofi rofi berapa bersaudara sampein saudara berapa saudaranya ada berapa banyak berapa lima lima orang mana jember ya coba ngeliat kamera sana saya orang jember bilang gitu bilang gitu saya namanya siapa nama saya marta yang keras dong rumah mana curah jagir curah jagir jember bilang gitu jember bantu saya ayo ngomong yang keras bantu saya saya lagi berhasil bekerja gitu pak oh sampein dulu bekerja bekerja jadi apa apa aja serabutan ya oh sampein ini mau bekerja sampein mau bekerja apa pulang ngatur jalan dimana ngatur jalan dimana berarti iya dik iya gak nyambung dik ya kenapa ngatur jalannya disini gak di jember aja udah nyampe sini soalnya udah nyampe sini sampein kepingin pulang apa enggak kepingin pulang sampein rumahnya tadi mana curah jagir curah jagir itu desa oh memang bener desa kecamatan curah jagir enggak kalau sampein kerja nanti tinggal sama saya bantu saya kerja boleh tapi harus izin keluarganya ngomong gindan kalau jenengan ini dicari keluarganya kalau mas ini dicari keluarganya saya antar pulang ya karena keluarga pasti nyari tapi kalau sampein gak punya keluarga sebatang karak nah tinggal sama saya karena di tempat saya banyak teman-temannya tapi kalau sampein nanti dicari keluarganya saya antar pulang setuju? mau ya? ya teman-teman semuanya sekali lagi saya mengucapkan terima kasih saya mohon doanya mudah-mudahan si mas marta yang mengaku warga jember segera bisa kita antar pulang sekali lagi saya mengucapkan terima kasih pak kemendan ya kita dikasih makan dikasih minum dikasih tumpangan semuanya mudah-mudahan dibalas Allah dengan sebaik-baik balasan dukung terus kegiatan kami mudah-mudahan berkabarokah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati